Emang harus gitu ya, emang harus gitu ya, kayak belakangnya harus ada laptop, akan-akan profesional. Sebut! Halo semuanya, selamat datang di channelnya Arit MKM, dan kali ini saya ada bersama dengan Hosea. Halo. Sebelum kita mulai, Hosea, kenalan dulu deh kayak, kamu ini siapa, kerjaanmu apa, terus apa ya kayak, ya ngapain lah gitu, sehari-hari ngapain gitu. Oke, perkenalkan nama saya Hosea, saya dari Lampung asalnya. Sekarang di? Sekarang di Palopo. Palopo itu di mana? Palopo itu di Sulawesi Selatan, jadi kota Madia sih, jadi kalau Sulawesi Selatan itu punya ibu kotanya itu Makassar. Nah Palopo ini adalah salah satu kota Madianya gitu. Jadi ada dua kota di Sulawesi Selatan, salah satunya Palopo. Cuma dua kota di? Sumpah di Sulawesi Selatan cuma ada dua kota? Ada kota pare-pare juga, kota pare-pare juga. Oke. Sorry, sorry. Sip, sip. Terus, disana kerjaan apa ini? Disini aku ngajar. Ya, jadi aku ngajar di salah satu sekolah swasta di Palopo. Kemudian ngajarnya bidang Matematika dan TIK. Kelas? Matematikanya, Matematika kelas 8, kemudian TIK kelas B. Oh, SMP betul ya? Ada satu lagi tambahan. Sama Pramuka Wajib. Oke. Jadi pembina Pramuka Wajib. Saya kira tambahannya, saya juga sekalian jual ternak lili gitu. Terus, kan gara-gara corona nih, ini ada perubahan nggak dalam kamu ngajar? Oh, jelas sekali perubahannya ya. Jadi, kalau di Palopo ini ya, khususnya di sekolahku, tempat aku ngajar, kita pakai learning management systemnya itu pakai Google Classroom. Jadi, kan nggak memungkinkan lagi kan untuk kita masuk ke sekolah. Kemudian, memang peraturan dari pemerintah daerah sendiri itu kami, sekolah-sekolah itu home learning, itu sampai tanggal 1 Juni. Jadi, nanti sampai tanggal 1 Juni kita tetap menjalankan home learning. Nah, home learning di sekolah kami itu pakai LMS-nya, atau learning management systemnya itu pakai Google Classroom. Jadi, memang itu untuk mengakomodir tugas-tugas siswa, untuk guru-guru mengupload tugas, dan sebaliknya siswa mengupload jawabannya, atau mengupload hati yang mereka kerjakan di Google Classroom itu. Jadi, di daerah ya, ini meskipun kota, tapi di sebagian titik di Palopo ini memang akses internet itu susah. Jadi, itu yang menjadi kendala kami, khususnya guru-guru gitu ya, untuk menjangkau semua siswa gitu. Jadi, ada beberapa siswa yang memang koneksi internet di daerahnya itu sangat susah. Jadi, memang ada dua pilihan. Jadi, kita online dan offline. Kalau offline-nya itu memang anak-anak untuk datang langsung ke sekolah, untuk ambil tugas-tugas mereka yang pihak sekolah itu print out. Jadi, mereka ambil satu minggu, kemudian nanti mereka kembalikan, sudah diisi gitu tugas-tugasnya. Jadi, ada dua sistem seperti itu. Kemudian kalau saya menggunakan live teaching, saya juga menggunakan Zoom seperti ini. Live teaching itu, ya kendalanya memang nggak semua siswa bisa ikut gitu. Dari 55 siswa, yang ikut tuh biasanya 30, 28, 25 gitu. Jadi, memang nggak bisa semua ikut untuk live teaching. Itu pun ikut paling cuma muncul di chatroom, terus kayak mukanya nggak kelihatan. Ya, mukanya nggak kelihatan. Karena memang masih malu-malu gitu ya. Jadi, memang mungkin baru pertama untuk kayak gini gitu kan. Sistem yang home learning begini, jadi mungkin masih malu-malu. Terus biasanya kan... Aku pernah, Bro, gitu juga. Upload kayak rapat-rapat gitu. Akhirnya tak closing karena apa. Muka aku nggak kulihatin, terus aku main game gitu, laptop gitu. Pasti ada murid-murid kayak gitu. Ada pasti murid-murid. Maafin doang, ya. Menurutmu efektif nggak sih? Menurutku sih kurang efektif banget ya. Karena memang yang harus dipersiapkan itu banyak hal. Fasilitas dan sarana dan prasarana juga pasti kurang memadai gitu. Untuk kita di daerah gitu ya. Kalau misalkan guru-guru, saya rasa bisa. Tapi kan kita nggak bisa kontrol gitu kan. Anak-anak di rumah bagaimana. Dengan kondisi sosial ekonominya yang beda-beda juga. Jadi, saya rasa sih kendalanya mungkin ya untuk guru-guru kita bisa kontrol. Tapi untuk anak-anak sih nggak bisa kontrol. Balik lagi yang kayaknya mudah untuk mengakses pendidikan atau yang bisa efektif ngerjain online ini akhirnya cuma orang-orang yang punya privilege gitu nggak sih? Orang-orang yang di rumahnya ada internet, yang di rumahnya punya HP, yang ayahnya bekerja dengan cukup kaya, sehingga bisa membelikan dia gadget aneh-aneh gitu nggak sih? Iya, betul. Jadi, di sekolahku itu kesenjangannya atau gap antara yang mampu dan kurang mampu itu sebenarnya tinggi kesenjangannya. Gapnya itu terlalu tinggi. Kalau yang kaya, yang mampu ya mampu banget. Tapi kalau yang kurang ya kurang. Misalnya nih, misalnya Corona ini belum selesai sampai tahun ajaran baru. Kalian bakal lihat gimana? Kami belum ada pembicaraan sih sampai sejauh itu. Yang jelas, kami berharapnya ya sampai semester ini, sampai semester dua ini ya udah berakhir gitu. Tapi menurutmu nih, untuk dunia pendidikan secara luas, jadi nggak cuma sekolahmu aja, kalau misalnya Corona ini masih ada sampai tahun ajaran baru, bakal siap nggak sih Indonesia? Betul, pertanyaan bagus. Sebenarnya ya, kalau dilihat Indonesia secara keseluruhan, pasti kita nggak bisa bilang itu siap atau nggak siap. Karena memang Indonesia kan luas kan. Kalau misalkan di kota yang punya sarana dan prasarana yang bagus, entah itu SDM, entah itu sumber daya manusia, entah itu sumber daya manusia ataupun fasilitas yang ada di daerah ya, kalau di kota pasti bisa. Bisa. Bisa sekali. Kalau misalkan kita bicara di daerah-daerah gitu, itu pasti susah sekali. Karena memang ini menyangkut mau nggak mau sarana dan prasaran dan teknologi yang ada gitu. Berarti rasanya kalau ini diterusin ke tahun ajaran baru, sangat-sangat nggak efektif buat pendidikan dong? Nggak efektif untuk pendidikan di Indonesia. Jadi kendalanya memang banyak ya. Kalau kita lihat aja ya, kita ngajar di depan kelas yang kita bisa stand by dengan anak-anak yang bisa langsung ngajar mereka. Itu pun materinya itu nggak bisa tersampaikan dengan maksimal. Betul. Betul. Kita yang datang setiap hari ke sekolah, yang ketemu anak-anak langsung, itu pun materi nggak bisa diajarkan secara maksimal gitu kan. Jangan kan materi gitu ya, karakter lagi ya. Apalagi kita pengawasannya itu cuma lewat virtual seperti ini ya, Zoom, ataupun lewat cuma pengumpulan tugas-tugas. yang jadi goals-nya dari pendidikan itu khususnya sekarang kan. Pendidikan kan apalagi mas menteri yang baru gitu kan. Lebih menekankan kepada pendidikan karakter gitu kan. Skill anak gitu. Dan pendidikan-pendidikan karakter itu nggak akan tercapai kalau kita... Nggak akan bisa tercapai kalau misalkan kita home learning seperti ini. Karena memang sebenarnya kan teknologi itu nggak bisa menggantikan peran guru sepenuhnya gitu kan. Cuma membantu gitu kan. Tapi mau nggak? Mau kan corona ini mengubah kita nih. Mengubah tatanan masyarakat. Ya kan? Mengubah cara hidup kita. Walaupun coronanya nanti selesai, kan nggak mungkin kita langsung balik ke cara hidup kita yang lama. Ya kan? Menurutmu nih, ketika corona selesai, apa yang berubah dari pendidikan? Oke. Kalau corona ini selesai gitu ya, yang berubah dari pendidikan pasti yang pertama itu memperbaiki teknologinya dalam pendidikannya. Jadi penggunaan teknologi itu bisa lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin ini jadi shop therapy di awal gitu buat guru-guru, buat institusi pendidikan yang lain gitu kan. Dinas pendidikan yang terkait. Jadi ini jadi shop therapy juga kalau misalkan kita lebih up guru-guru ini harusnya ya lebih update lagi atau lebih upgrade skill mereka untuk memaksimalkan teknologi ini. Yang mungkin di sebelum-sebelumnya gitu kan. Mungkin alah yaudahlah yang penting aku konvensional, aku direct teaching terus di kelas gitu kan. Teknologi biar punya anak-anak muda aja gitu yang ngerti teknologi yang muda-muda aja. Sekarang yang itu dipaksa ngerti. Dipaksa harus ngerti. Betul. Dipaksa, oh ini kliknya ini gitu. Harus tahu. Jadi untuk ini ya, untuk sharing juga, aku pernah ikut pelatihan. Jadi aku disuruh kepala sekolah gitu kan. Wah saya besok ikut pelatihan ya. Tentang apa Pak? Saya tanya kan. Tentang penggunaan media pembelajaran berbasis stick. Nah dalam benakku itu aku bakal belajar software untuk apa pembelajaran, matematika, mungkin memaksimalkan geogebra gitu kan. Penggunaan-penggunaan software yang canggih gitu kan. Karena penggunaan media berbasis stick gitu kan. Tetapi yang aku dapatkan selama tiga hari ya. Ini pelatihannya di kota gitu kan. Yang tetap ini kota gitu kan. Masih lucu ini. Berbasis di kota gitu kan. Ternyata aku dapat tiga hari itu apa? Belajar membuat slide powerpoint. membayangkan. Bagaimana membuat title. Bagaimana insert picture. Benar-benar dari awal membuat slide. Lucu banget. Aduh. Lucu banget. Nah itulah kita lihat realita pendidik. Tenaga pendidik di Indonesia itu masih masih se-ara itu. Masih gak ngerti gimana caranya bikin PPT. Aduh lucu banget. Betul. Aduh. Karena caranya bikin PPT itu masih belajar itu. Dan itu pelatihannya berapa hari dit? Tiga hari dit. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Guru-guru Sulawesi Selatan. Tolong dibantu. Dan dari dulu pemerintah itu solusinya salah. Kalau guru-guru mau maju jangan dikasih pelatihan. Dikasih. Tapi aku setuju sama kamu sih. Walaupun kita menguasai teknologi kayak gimana pun. Kelas kita bikin online kayak gimana pun. Gak ada yang bisa ngeganti pertemuan antara guru sama murid. Iya gak sih? Betul. Gak ada yang bisa menggantikan. Sentuhan personalnya itu gak. Gak akan bisa diganti lah. Tapi kamu sendiri kan kajar matematika nih. Iya kan? Iya. Akhirnya kamu dipaksa untuk apa ya? Menyederhanakan materimu gak sih? Jadi kayak menyeleksi ulang gitu loh. Tengah gak sih? Kayak aku gak perlu ngajarin ini ke anak-anak nih. Oh ini yang penting di sini nih. Kamu jadi kayak gitu gak sih? Iya betul. Jadi sebenarnya kan himbawan dari Menteri Pendidikan sendiri ya. Kalau kamu bisa lihat di Instagram dari kamu dikut atau Instagram Lambe Turah terus yang kamu ikutin. Oh enggak. Jangan-jangan. Oh enggak ya? Instagram Menteri Instagram Menteri Marion Jola saya. Instagram Kemendikbud itu awal-awal ya. Awal-awal ketika kita disuruh home learning itu sekolah-sekolah. Itu isinya gini himbawannya. Jadi jangan memberatkan anak-anak untuk belajar di rumah. Ini aku rangkum ya. Sederhanakan gitu. Jadi yang penting kompetensi yang ingin dicapai itu gak tercapai gak apa-apa. Jadi misalkan SKKD yang udah dibuat harusnya di semester ini gak tercapai. Itu gak apa-apa. Gak usah paksakan. Itu bisa tercapai. Karena memang kondisi dan situasi seperti ini. Itu perlu ditekankan pembelajaran tentang pengenalan COVID bagaimana penanganan COVID. nah kalau di matematika bro kamu mau buat penanganan COVID kamu hubungkan dengan mata-pajar matematika gimana jadinya bro? Selama satu semester gak bisa kan? Gak bisa kan? Kalau misalkan itu di awal-awal doang pasti bisa. Nah ini satu semester kita belajarnya COVID mulu. Menghitung sudut elevasi COVID gak bisa. Nah kan gak bisa. Bagaimana? Menghitung luas lingkaran COVID gak bisa. Geometri dari COVID kan susah ya. Kan persebarannya cepat juga ya. Iya iya. Jadi jadi apa ya ya itu jadi mau gak mau kembali lagi ke kompetensi yang harus diajarkan. Ada ada salah satu salah satu capter matematika yang penting banget di masa COVID ini. Belajar statistika. Statistika ya. Statistika. karena buat aku nih buat aku orangnya aku kan orangnya overthinking banget nih aku orangnya gampang panik kan. Jadi setiap hari itu aku ngeliatin kurva. Setiap hari itu aku ngeliatin kurva terus karena Indonesia udah udah kayak gimana kondisinya ada berapa kasus baru di negara lain berapa kasus baru dan akhirnya karena latar belakang matematikaku tidak mumpuni ya kan DO nih ceritanya nih kuliah DO kan saya tidak mumpuni saya gak belajar matematika lagi akhirnya cuman taunya baca aja gitu cuman tahu oh hari ini sekian tapi gak gak punya skill untuk memprediksi setelah ini akan ada apa lagi nih gitu kan kayaknya analisis kurva normal atau segala macem gitu kan kayak kayaknya momen yang pas buat diajarin di masa-masa sekarang gitu gak sih menurutmu iya bisa kayak yang udah dijelaskan oleh Jerome ya tau gak Jerome ya Jerome Eppolin ya aku baca aku baca papernya UI dulu setelah aku baca papernya UI beberapa minggu kemudian ketemu videonya Jerome videonya Jerome ya kalau itu sih bisa ya kontekstual lah dengan kontekstual banget kodisi sekarang ini ya kalau kita belajar tentang statistika tapi yang sekarang aku ajar matematikanya itu materi lingkaran terus kalau materi lingkaran materi lingkaran kita hubungkan dengan covid gitu kan mungkin bisa tapi terlihat memaksa sangat memaksa nah itu mungkin jadi akhirnya memang kita guru-guru menurunkan standar itu menurunkan ekspektasi kita gitu kan jadi memang materi beberapa materi memang aku skip jadi gak harus diajarin semua jadi memang yang kita rasa penting untuk diajarin ini sebagai basic nah itu yang kita nanti ajarkan ke mereka jadi beberapa materi aja jadinya nah sekarang yang jadi pertanyaan selanjutnya nanti bagaimana mereka nanti di sinjang yang baru di level yang baru kan aku gak ceritakan apa nih di kelas 9 ini kan pelajarannya pasti berkesinambungan terus kan betul jadi jadi ada tahapan kan kalau di matematika kan nah tahapan yang ini ini ada missnya ini mereka di tahapan yang masa-masa COVID ini masa-masa learning ini kan gak maksimal kan nah nanti di level yang baru di kelas 9 itu bakal pasti mau gak mau bakal jadi ada trouble aku kayaknya ya kayaknya ya ini mau gak mau yang kita butuhkan di pendidikan adalah sebuah kurikulum baru pasca COVID karena kurikulum baru karena karena kebutuhan pasti beda belum kebutuhan dunia terutama pasca COVID pasti beda pasti beda karena ya kita balik lagi gitu mungkin sekarang nanti ketika kita COVIDnya udah kelar orang-orang udah mulai sadar kayaknya anak-anak kelamaan dari sekolah kita butuh waktu di rumah deh supaya anak-anak bisa berkembang I don't know apa gitu loh ya kan terus aku yakin juga mungkin nanti bahasa Mandarin akan jadi wajib di sekolah karena kita lihat sekarang China udah kelar duluan Vietnam udah kelar duluan malah negara-negara kayak Amerika negara-negara di Eropa belum kelar sampai hari ini COVIDnya ya kan artinya nanti ketika COVID ini kelar negara-negara yang menguasai dunia lah istilahnya menggerakkan ekonomi dunia pertama kali itu negara-negara yang di Asia gitu loh iya kan kayaknya sih kayaknya ya akan bukan kayaknya sih ini menurutku harusnya harus ada perubahan kurikulum lah di pendidikan next gak tau tahun depan atau dua tahun lagi intinya untuk menyambut kehidupan normal pasca COVID kita gak bisa pakai kurikulum sebelum COVID sebelumnya ya nah untungnya bro kebijakan menteri yang baru ini yang mungkin sebelumnya jadi polemik yang penghapusan UN ya itu udah dijalankan kan tahun ini nah untungnya UN lagi udah gak ada lagi di tahun ini karena memang udah gak sesuai lagi kan sangat gak sesuai tapi yang jadi rugi bro lembaga bimbel kan gak mah lembaga bimbel kalau UN gak ada kan itu dia bro itu dia yang harus yang tadi aku bilang harus ada kurikulum pasca COVID gitu loh harus karena karena yang aku yakin adalah ini kan banyak orang kena PHK nih ya kan setelah COVID atau ketika COVID ini akan ada pekerjaan pekerjaan baru baru yang yang dulu kita gak kepikiran kalau kita butuh pekerjaan itu dan akan ada pekerjaan lama yang udah gak akan ada kayak gitu lagi karena dunianya udah gak relevan gitu loh jadi kalau dibilang bimbel merugi bimbel harus adaptasi bimbel harus adaptasi dengan iklim dunia yang baru harus tahu menyikapinya bagaimana harus tahu kebutuhan dunia apa nih kita bisa ngasih apa gitu betul ya betul kalau misalkan tadi bicara kurikulum baru mungkin yang kamu bilang tadi sekolah itu bukan tempatnya untuk kita belajar sepenuhnya gitu kan mungkin bisa bisa jadi nanti kurikulumnya adalah flip plus bro jadi dibagi dibagi sekolah dan di rumah jadi kita gak full lagi full day of school lagi jadi sekolah itu hanya untuk untuk mengeksplore aja ya mengeksplore pengetahuan yang dimiliki gitu kalau aku bukan kalau aku sebaliknya bro mengeksplore itu di rumah di rumah ya ketika ketika di sekolah itu momennya kita berinteraksi dan berkolaborasi karena kita ketemu ketemu sama ketemu sama teman-teman ketemu sama guru ya kan itu kita misalnya apa ya praktis untuk menjadi pribadi yang lebih baik bagaimana caranya teamwork bagaimana caranya bersosialisasi itu di sekolah tapi untuk mengembangkan skill individu di rumah gitu iya makanya maksudnya kalau misalkan skill individu itu tadi kita apa mungkin latihan-latian soal jadi kan guru mungkin udah rekam latihan soal kita buat video pembelajaran yang guru-guru kemudian nanti kita kasih ke anak-anak untuk mereka belajar di rumah kan kalau latihan soal doang itu kan bisa dikerjain di rumah kan nah untuk tadi kamu bilang kolaborasi kemudian kerja sama teamwork nah itu kita bisa kembangkannya di sekolah kita udah di zaman di era kalau orang-orang masih sibuk dengan 4.0 sebenarnya ya kita sebenarnya udah masuk ke 5.0 sebenarnya ke pendidikan sendiri ya udah ke 5.0 sebenarnya karena kalau misalkan kita lihat ya pakai kurikulum-kurikulum internasional itu ya kurikulum IB dan segala macamnya mereka itu dari TK itu belajarannya itu udah apa bro udah coding bro gimana kita mau ngurusin 4.0 sekarang itu udah masuk ke 5.0 ketika orang sibuk sekarang sekarang bukan 5.0 5.19 ya pendidikan itu tantangannya sekarang bagaimana kalau kita bisa kolaborasikan dengan teknologi ya sejalan dengan teknologi itu bakal bisa jadi mantep banget ya minimal minimal sekarang gak usah coding dulu minimal anak-anak tau lah bagaimana caranya bikin powerpoint gak usah coding dulu anak SD belajar bikin PPT itu aja lebih pintar bikin PPT di spolanya ya dari gurunya itu bahaya lucu banget norak norak apa yang kamu lakukan secara personal bahwa saya ini apa yang kamu lakukan untuk apa ya survive di covid ini yang aku lakukan ya jadi sebenarnya ya yang pertama aku lakukan aku pinjem komputer sekolah jadi komputer yang di belakang ini adalah komputer sekolah bro oh norak saya kira anda beli sendiri saya kira memang anda sudah kaya dari gaji yayasan bisa merakit sendiri dengan RAM 70GB whatever ternyata nyolong dari sekolah gak gak nyolong bro ini ngezoom pake apa ngezoom pake hape ini pake hape hape nya oppo xiaomi Huawei real me tolong kasih ke pendengar atau penontonku ini apa ya kayak kata-kata motivasi atau sesuatu yang itu bisa menumbuhkan harapan mereka terutama di masa-masa covid ini gitu entah itu mereka sebagai orang sebagai anak sebagai siswa atau sebagai guru coba deh ngomong sesuatu deh iya bro jadi memang di tengah tangan covid ini kita tahu ya bagaimana luar biasanya luar biasanya dampaknya ya kepada semua talangan gitu ya baik itu pengusaha baik itu hayat kecil itu semua kena dampaknya gitu kan dampaknya yang begitu luar biasa kalau misalkan aku bicara tentang pendidikan tadi dampaknya untuk pendidikan kan kita belajarnya jadi gak maksimal dengan keterbatasan yang ada nah aku mengharapkannya sih kita semua ya baik itu siswa maupun guru maupun semua yang terlibat di dunia pendidikan gitu ya kita mau break your limit gitu loh atau kita mau surface our limitation gitu kan kita mau melampaui batas kemampuan saya tidak asing dengan slogan itu betul tampaknya saya pernah dengar dimana ya surfacing your limitation nah surfacing your limitation iya pernah dengar kamu kamu pasti tahu tagline-tagline itu lah ya surfacing your limitation itu memang benar-benar harusnya diterapkan di situasi seperti ini gitu loh kita harus bisa ya melampaui apa yang menjadi batasan kita gitu dulu juga pernah dengar hire calling pernah dengar gak oh hire calling pernah ya oh ya itu sih mungkin bro yang jadi penguatan sih itu bro jadi dengan dengan fasilitas yang seadanya ya dalam tanda kutip ya yang udah kita punya itu kita mau maksimalkan gitu loh jadi gak ada lagi harusnya ya banyak alasan ah gak ada hub gak ada ini gak ada adobe premiere untuk edit video gak ada after effect gitu kan gak ada filmora sembilan untuk edit video yang pro-pro tapi kamu bisa kok sebenarnya pakai screen recorder yang aku udah buat itu kan itu sebenarnya gampang banget kan untuk membuat video pembelajaran seperti itu karena memang sebenarnya siswa itu memang butuh figur seorang guru untuk kasih mereka materi gitu kan pembelajaran ketimbang kamu share link belajar dari video ini gitu ya kan mungkin banyak ya di youtube misalkan kamu cari aja materi lingkaran yang ngajar misalkan dari ruang guru atau dari genius video pembelajarannya tinggal download aja kirim ke anak-anak bisa gak? bisa tapi bisa banget kan tapi sebenarnya mereka yang dibutuhkan apa? figur gurunya sendiri kan yang ngajar nah bagaimana ya kita itu mau melampaui segala keterbatasan kita gitu mau keluar dari keterbatasan kita semuanya harus bisa ini sih benar-benar sadar kalau bisa memaksimalkan yang ada ya segala sesuatu yang ada saat ini ya untuk melakukan yang terbaik sih jadi selalu memberikan yang terbaik dengan keterbatasan yang ada ya apapun itulah apapun pekerjaanmu mungkin ya memang saat-saat ini memang dituntut untuk kita berpikir kreatif gitu lah kreatif dengan hal yang terbatas kita dibuat disuruh buat yang kreatif gitu kan nah itu ini waktu kita ini untuk eksplor waktu kita untuk mencoba hal-hal baru ini waktu-waktu ini kan kalau misalkan di sekolah mungkin kita lebih kaku gitu ya berangkat sekolah jam 7 pulang jam 4 nah sekarang kan home learning kan kita bisa lebih fleksibel waktunya kita bisa tentuin sendiri jadwal mengajar kita bisa tentuin kapan kita tidur kapan kita bangun kapan kita kerja nah kan kita sekarang memanage memanage semua pekerjaan itu kan dari kita sendiri kan sekarang dan bagaimana kita mau belajar hal-hal baru itu di tengah-tengah kondisi seperti ini untuk memaksimalkan potensi yang ada gitu sih jadi apapun pekerjaan kita saat ini ya kita dituntut untuk memang putar otak sekali ini bagaimana cari jalan lain different way untuk bisa tetap berkreasi tetap produktif gitu ya betul jadi gak ada alasan buat kita berhenti mengerjakan sesuatu walaupun kita dipaksa untuk di rumah aja betul bro kalau misalnya kamu guru bikin aja sesuatu untuk tetap bisa berinteraksi sama siswamu gitu siswa betul kalau kamu misalnya kerja di bidang makanan gitu misalnya ubah aja jualanmu gimana kalau kamu kerja sebagai seniman gitu misalnya stand up comedian gitu ya kamu bikin konten bikin konten ya seperti ini tidak ada pandeng bro saya bro pandeng di cancel semua oke closing ya biar-biar kayak ada closingnya gitu terima kasih teman-teman yang udah mau dengerin sampai detik ini terima kasih kalau kalian masih setia sampai detik ini jangan lupa buat stay safe stay clean stay healthy jangan kemana-mana kalau gak penting pakai masker kemana-mana kalau harus pergi dan jangan lupa buat like, komen, subscribe share channelnya Anjas Maradita saya di teman KM thank you bro thank you bro galera